Satu lagi, sebuah cerita horor paling seram akan mimin bacakan khusus buat kalian, teman-teman yang berani takut, berani merinding. Dari akun twitter omras atras140217 berjudul Hantu Rumah Burdil yang berkisah tentang pengalaman horor para pekerja di mes dekat hutan yang ternyata angker dan berhantu. Bagaimana? Kalian sudah tidak sabar mendengarkan? Sabar dong, dengarkan dulu pantun mimin. Ke pasar pagi-pagi, jangan lupa membeli bubur. Terima kasih kehadirannya di channel ini, semoga kalian selalu terhibur. Rumah itu masih tampak megah, meski tembok-temboknya sudah mulai berlubang dan cat putihnya pun mulai terkelupas. Konon, menurut desas-desus warga terdekat, rumah itu dulunya merupakan tempat prostitusi. Cerita kali ini terjadi belum genap 10 tahunan, jadi masih lumayan hangat untuk diceritakan. Hari itu Pak Kades mengantar 13 orang tersebut menuju ke sebuah rumah yang dekat dengan lokasi perbaikan jalan. Sepuluh orang pekerja, dan dua orang tukang masak, perempuan parubaya, dan juga satu pengawas. Mereka tinggal di sana seminggu lebih dahulu dari para pekerja lainnya. Dan karena tempat itu masih dekat sekali dengan hutan, sangat tidak memungkinkan. Bila mereka membuat mes sementara dari terpal, untuk para pekerja. Mereka takut akan serangan hewan buas seperti beruang, macan, ular-ular besar, dan lain-lainnya. Yang bisa saja keluar hutan ketika mencium bau-bau makanan. Kebetulan juga, Pak Kades mengizinkan mereka menjadikan rumah bercat putih tersebut sebagai mes. Rumah itu cukup besar dan memiliki banyak kamar. Dapurnya pun juga tidak kalah bagus dibandingkan milik orang-orang kaya di kota. Sepertinya ini rumah orang kaya ya Pak? Tanya si pengawas yang bernama Pak Ferdi. Ya, begitulah. Tapi dulu ini rumah dijadikan kos-kosan. Maklumlah, kan waktu perusahaan kayu masih rame-ramenya. Jawab Pak Kades sambil tersenyum. Seorang pemuda berambut gondrong dengan mata sayu keluar dari dalam rumah. Eh, si Nihar, panggil Pak Kades. Oh iya Pak, perkenalkan. Ini salah satu warga disa saya, namanya Ihar. Dia dan teman-temannya yang membantu membersihkan rumah ini dari seminggu yang lalu. Lanjut Pak Kades memperkenalkan pemuda itu. Setelah saling memperkenalkan diri, si pemuda tersebut lantas berbisik pada Pak Kades. Lalu, beberapa saat kemudian, Pak Kades mengangguk. Di rumah ini ada sekitar 12 kamar yang bisa kalian gunakan. Mari, silahkan masuk. Kata Pak Kades Raya mempersilahkan mereka semua masuk. Kamar yang paling besar. Yang kemungkinan merupakan kamar si pemilik rumah tersebut ditempati oleh Pak Ferdi. Sementara, kamar yang paling belakang dekat dapur ditempati oleh ibu-ibu tukang masak. Setelah itu, mereka langsung menata kasur-kasur tipis yang tadi dibawa serta di dalam truk. Mereka juga memasang kompor gas yang digunakan untuk memasak serta mengangkut semua bahan makanan berupa beras dan juga telur. Menjelang mahrid, makanan sudah terhidang. Sekitar tujuh orang, termasuk Pak Ferdi, mulai menyantap makanan yang masih hangat tersebut. Sementara, empat orang yang lain memilih lebih dahulu untuk menunekan sholat mahribnya. Setelah selesai makan, mereka memilih untuk bermain kartu di tengah-tengah rumah dengan pencahayaan yang berkedip-kedip karena jenset yang mungkin sudah terlalu tua atau karena mesin yang jarang dibersihkan. Tujuh gelas kopi Disediakan oleh ibu-ibu yang kita panggil saja Acil Irus yang perawakannya sedikit besar dan Acil Dariah yang perawakannya sedikit lebih kecil dari Acil Irus. Malam itu berlalu dengan suasana yang sangat tenang apalagi suara-suara binatang malam seperti cangkri menambah kesan nyaman di rumah tersebut. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi ke sepuluh pekerja dan Pak Ferdi berangkat untuk mulai menyingkirkan pepohonan di pinggiran jalan. Karena jalanan itu juga akan dilebarkan agar truk dan mobil-mobil lain bisa tembus sampai ke desa. Dengan alat-alat berat yang mereka bawa, pohon-pohon dan batu-batu besar mulai disingkirkan satu persatu. Namun, ada sedikit kecelakaan kecil yang menghambat pekerjaan mereka. Seekor ular yang cukup besar mati terkena alat berat membuat orang-orang itu merasa takut dan gugup. Karena di Kalimantan, ada kepercayaan kalau ular-ular besar yang jinak seperti itu kebanyakan adalah ular-ular jilmaan atau peliharaan bangsa gaib. Yang bisa saja, pemiliknya akan marah dan mengganggu para pekerja yang sengaja atau tidak sengaja telah membunuh ular tersebut. Tidak apa-apa, buang saja bangkenya, lanjutkan pekerjaan kalian, ujar Pak Ferdi. Meski takut-takut, mau tidak mau para pekerja itu harus menyingkirkan bangke ular besar tersebut. Darahnya membanjiri tanah, kira-kira ular itu sebesar pohon pinang dan memiliki panjang sekitar 8 sampai 9 meter. Hari pertama mereka bekerja itu menjadi tidak tenang dikarenakan ketakutan akan datangnya musibah setelah mereka membuang bangke ular besar tersebut. Sore telah berganti malam. Karena kelelahan bekerja seharian ditambah tekanan kecemasan, selepas makan, mereka memutuskan untuk segera tidur dan melupakan kejadian sial di hari itu. Tiba-tiba, terdengar suara. Suara itu terdengar sangat dekat dari rumah yang ditinggali para pekerja. Beberapa pekerja tampaknya merasa terganggu dengan suara tersebut. Namun, mereka enggan untuk menegurnya. Karena mereka tahu makhluk itu bukanlah sekedar binatang malam biasa. Sekitar pukul 3 pagi, dua orang acil-acil tukang masa itu bangun lebih awal karena harus menyediakan makanan untuk para pekerja. Sebentar ya, aku ambil senter dulu ke dalam. Ujar acil dariah pada acil irus yang tengah mencuci beras di luar rumah dekat sumur tua. Yang airnya masih sangat cernih dan bagus untuk digunakan. Setelah acil dariah masuk ke dalam, acil irus meneruskan pekerjaannya untuk mencuci beras sambil bersenandung. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang acil irus terdengar seseorang yang ikut bersenandung. Acil irus menghentikan pekerjaannya sesaat. Ia kemudian menoleh ke sekeliling namun mata tuanya jelas tidak melihat siapa-siapa di dalam kegelapan itu. Merasa tidak ada siapa-siapa di dalam kegelapan tersebut, acil irus lantas melanjutkan kembali pekerjaannya. Tetapi lagi-lagi terdengar suara seseorang. Kali ini suaranya tertawa sangat nyaring sampai membuat bulu kuduk acil irus merinding seketika. Dariah! Dariah! Teriak acil irus terduduk lemas ketika melihat sesosok makhluk tanpa busana tengah menggendong sesuatu yang entah apa berdiri tepat di hadapannya. Sadar-sadar acil irus sudah berada di dalam kamarnya dan dariah. Acil irus tampak gemetar dan menangis ketakutan. Ada hantu! Tadi dia berada tepat di hadapan kudar. Matanya putih menyala. Wajahnya hitam legam dan bertelanjang. Cerita acil irus. ah paling itu orang gila acil atau mungkin juga acil ini tadi berhalusinasi ujar Pak Ferdi. Acil irus terdiam. Ia yakin yang tadi dilihatnya itu bukanlah halusinasi. Setelah agak tenang acil irus menyusul acil dariah ke dapur untuk memasak. Sudah rus jangan terlalu dipikirkan maklumlah disini kan hutan dan rumah ini juga sudah lama ditinggalkan wajar saja kalau mereka ada kata acil dariah. Pagi harinya sama seperti hari sebelumnya ke sepuluh orang pekerja dan Pak Ferdi berangkat melanjutkan pekerjaan kemarin. Satu di antara mereka mengecek ke tempat dimana bangke ular besar kemarin dibuang. Bangke ularnya hilang ujarnya dengan raut wajah yang sangat tegang. Ke sepuluh pekerja itu saling menyalahkan satu sampang lain sampai akhirnya perdebatan mereka dihentikan oleh Pak Ferdi. Memangnya kalian mau apa dengan bangke ular itu? Hah? Mau memasaknya? Bentak Pak Ferdi. Tapi Pak kata orang kalau sedari awal kalian menginjakkan kaki disini kalian kan sudah sibuk dengan hal-hal mistos dan tahayul seperti itu. Kalau kalian ingin bekerja fokuslah pada pekerjaan. Aku melihat kalian semua ini malas dan menjadikan hal-hal mitos seperti ini untuk alasan. Potong Pak Ferdi tegas membuat ke sepuluh pekerja terdiam. mulai hari ini aku tidak ingin lagi mendengar tentang cerita-cerita tahayul dari mulut kalian. Ayo kembali bekerja lanjutnya lagi sebelum meninggalkan ke sepuluh pekerja. Hari itu rupanya Pak Kades datang untuk melihat-lihat. Beliau terlihat sedang mengobrol-ngobrol bersama Pak Ferdi yang sesekali tampak tertawa. sekitar pukul lima sore mereka pun pulang. Malam itu suasana nampak sedikit canggung. Aku ingin membeli rokok keluar. Apa ada yang ingin ikut? Barangkali ada sesuatu yang mau dibeli? Tanya Pak Ferdi. Tidak ada Pak. Jawab salah seorang mewakili teman-temannya. Pak Ferdi mengangguk lalu berjalan keluar rumah. Pak Ferdi menaiki truk untuk menuju ke arah desa lain yang lumayan jauh dan berada di dekat jalan besar. Di warung beliau keasikan mengobrol dengan perempuan penjaga warung yang perawakannya nampak aduhai tersebut. Sampai tidak terasa waktu sudah semakin larut. Di perjalanan pulang Pak Ferdi sesekali tersenyum-senyum mengingat perkataan perempuan penjaga warung. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan tengah berjalan menyusuri pinggiran jalan. Perempuan itu mengenakan rok pendek dan baju pendek. Rambutnya yang panjang nampak tergere. Pak Ferdi lantas berhenti dan turun bermaksud untuk memberikan tumpangan pada si wanita. beberapa kali beliau memanggil perempuan tersebut namun langkahnya nampak semakin tergesa. Eh aku bukan orang jahat kamu mau kemana ayo naik biar aku antarkan panggil Pak Ferdi. Si wanita itu menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan ia membalikan tubuh dan terlihat wajahnya yang cantik tapi sedikit pucat. Pak Ferdi berjalan pelan menghampiri si wanita. Tanpa ragu-ragu Pak Ferdi mengajak si wanita untuk segera masuk ke dalam truk. Akan tetapi baru setengah kilometer perjalanan ban truk malah pecah dan anehnya yang pecah bukan hanya satu seperti kelebihan muatan. Padahal saat itu Pak Ferdi hanya berdua dengan si wanita tersebut. Sial umpat Pak Ferdi kesal. Pak Ferdi kemudian mengajak si wanita itu untuk berjalan kaki menuju ke rumah yang dijadikan mes oleh Pak Ferdi dan pekerja lainnya. Sepanjang perjalanan si wanita hanya terdiam. Adik ini sebenarnya mau dari mana dan mau kemana? Malam-malam kok berani jalan-jalan sendirian gelap-gelapan pula. tanya Pak Ferdi saya mau ke tempat kerja jawab si wanita membuat alis Pak Ferdi tampak mengerut. Loh memangnya adik ini kerja di mana? Kok malam sekali berangkatnya? Saya malu menjawabnya ucap si wanita sambil menunduk. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat saat angin berhembus. busuk sekali kumam Pak Ferdi seraya menutup hidungnya dengan jari dan anehnya lagi saat Pak Ferdi menoleh ke arah si wanita wanita itu sudah tidak ada. Bau busuk kian menyengat ditambah dengan suara-suara binatang malam dan juga terdengar suara cicitan anak ayam yang sangat rame sekali. kemana perempuan itu cepat sekali dia menghilang dan kenapa bisa aku tidak merasa kalau dia pergi berbagai pertanyaan memenuhi benak Pak Ferdi rasa kantuk mulai menyerang Pak Ferdi langkahnya pun mulai terasa berat sekali sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking dari dalam kegelapan diikuti dengan suara tawa yang mampu membuat bulu kuduk seorang seperti Pak Ferdi berdiri beberapa kali Pak Ferdi menoleh kiri dan kanannya dengan perasaan was-was satu yang ia pikirkan saat itu ialah penjahat dan bisa jadi wanita yang tadi ditemui adalah salah satu komprotan penjahat yang kemungkinan akan mencelakainya akan tetapi pikiran itu segera terbantahkan dengan munculnya sesosok makhluk aneh tanpa tangan yang berjalan seperti mengangkang makhluk itu menggeram dengan suara yang menyerupai anjing kelaparan Pak Ferdi berjalan mundur ketika makhluk aneh itu semakin mendekat ke arahnya lalu tanpa pikir panjang Pak Ferdi langsung berlari ke arah di mana terknya tadi berada suara langkah larinya makhluk aneh tersebut terdengar sangat jelas di belakang membuat Pak Ferdi semakin mempercepat larinya namun tiba-tiba saja Pak Ferdi tergelincir dan kepalanya membentur sebuah batu lalu semuanya menjadi gelap lama betul Pak Ferdi ini ujar salah satu orang pekerja alah paling lagi keasikan ngobrol sama gadis warung ujar salah satunya lagi sudah tidur-tidur nanti kalau besok kita kesiangan bangun bakal kena semprot lagi sama Pak Ferdi ujar yang lainnya sebelum menutupi tubuhnya dengan selimut tipis menganggap Pak Ferdi hanya sedang keasikan mengobrol di warung para pekerja itu pun akhirnya tidur dengan tenang suara suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu merdu bagaikan musik alami pengantar tidur rus temani aku ke kamar kecil sebentar kata acil dariah seraya menggoyangkan tubuh acil irus yang tampaknya sudah tertidur lelap karena sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil akhirnya acil dariah memberanikan diri melangkah keluar kamar dan menuju ke wc saat akan melangkah lebih jauh cerita acil irus tentang hantu yang dia lihat semalam membuat bulu kuduk acil dariah merinding beberapa saat ia berdiri di ambang pintu dapur dengan perasaan ragu-ragu untuk melanjutkan langkahnya tiba-tiba terdengar suara seseorang menegurnya dari arah belakang mau kemana acil acil dariah lantas menengok ke belakang ternyata itu adalah salah satu pekerja yang bernama amat acil dariah menarik nafas lega begitu tahu siapa yang menegurnya mau ke kamar mandi mat tapi gelap sekali takut ada ular jawab acil dariah oh ayo saya antar kebetulan saya juga mau buang air ujar amat seraya berjalan mendahului acil dariah saat amat melintas di depan acil dariah seperti mencium bau aneh yang menyengat dari tubuh lelaki tersebut belum mandikah ini anak batin acil dariah saat itu sesampainya di wc acil dariah masuk terlebih dahulu sementara amat menunggu di luar yang tidak begitu jauh dari wc setelah selesai acil dariah kemudian keluar amat nampak masih ada di tempatnya semula berdiri silahkan mat acil sudah selesai ujar acil dariah saat amat masuk ke dalam bc acil dariah bergegas berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah saat hendak keluar dari dapur beliau berpapasan dengan seorang pekerja yang kita panggil saja ije pak ferdi belum pulang cil tanya ije tidak tahu tapi sepertinya memang belum pulang pintu sana jangan ditutup ya si amat masih ada di wc lanjut acil dariah membuat ije mengerutkan keningnya amat amat yang mana cil tanya ije bingung karena memang ada dua orang bernama amat di dalam rumah itu amat hirang tadi dia mau ke wc juga saat acil berdiri disini karena takut keluar gelap takut ada ular dia yang menunggui acil dan setelah acil selesai gantian dia lagi yang ke wc ujar acil dariah menjelaskan yakin acil kalau itu amat hirang soalnya si amat masih tidur saat saya keluar tadi acil dariah terdiam coba saya cek sebentar ke wc ujar ije lagi lelaki dengan perawakan tinggi dan berotot itu pun keluar berjalan ke arah wc namun ia tidak mendapati siapapun berada di sana wc kosong cil tidak ada siapa-siapa kata ije acil dariah ikut mengecek ke wc namun benar yang dikatakan oleh ije tidak ada siapapun di sana seketika acil dariah merasakan kakinya lemas sampai subuh menjelang pak ferdi belum juga kelihatan batang hidungnya beberapa pekerja tampak sedang menunggu kedatangan beliau dengan perasaan campur adu tidak biasanya pak ferdi begini iya kan iya biasanya beliau itu yang selalu tepat waktu kenapa pula sekarang malah lupa waktu ujar yang lainnya sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi pak ferdi belum juga kembali sehingga membuat beberapa orang berniat untuk mencari keberadaannya dengan berjalan kaki sementara 8 orang lainnya melanjutkan pekerjaan mereka setelah beberapa kilo berjalan kaki akhirnya mereka menemukan pak ferdi yang masih belum sadarkan diri ada beberapa gigitan hewan di bagian lengan bahkan bagian kepalanya yang terdapat darah yang sudah mengering tersebut dikerubungi oleh semut sebisa mungkin kedua orang itu membersihkan bagian kepala pak ferdi yang terluka dengan dedaunan liar kita bawa kemes saja biar diobati tampaknya pak ferdi sudah kena rampok tadi malam rampok apanya masa ia ada rampok setelah beberapa saat berdebat akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa pak ferdi pulang kemes meski mereka harus berkali-kali istirahat karena kelelahan menggotong tubuh pak ferdi perjalanan berkilo-kilo menuju mes terasa bagikan bermil-mil jauhnya belum lagi matahari sudah mulai terasa menyengat aku sudah tidak kuat mereka berbaring di atas tanah bersama dengan pak ferdi yang masih belum sadarkan diri coba kamu cari air siapa tahu setelah dikasih air beliau akan sadar mau tidak mau salah satu diantara mereka harus mencari air di sekitaran jalan dan untungnya di sebuah lubang yang cukup besar ada air menggenang tanpa pikir panjang dia pun langsung mengeluarkan botol minum yang telah kosong dan mengisinya dengan air genangan setelah itu ia kembali ke tempat dimana temannya dan pak ferdi berada wajah pak ferdi nampak sangat pucat sekali meski sudah beberapa kali diguyurkan air pak ferdi belum juga sadarkan diri membuat kedua laki-laki tersebut bertambah panik dan khawatir setelah memakan waktu berjam-jam lamanya akhirnya mereka sampai kemes acil irus dan acil dariah nampak kaget melihat keadaan pak ferdi mereka memberikan perawatan seadanya dengan obat-obatan yang juga terbatas tentunya tetapi sampai matahari terbenam pun pak ferdi belum juga siuman coba dicek bagian badan tangan atau kaki barangkali digigit ular ujar ije sudah j tapi tidak ada bekas gigitan ular pun mungkin luka di kepalanya ini yang membuat beliau masih tidak sadarkan diri sahut yang lainnya kalau kulihat sepertinya rohnya sudah tidak ada di dalam tubuhnya ini ujar amat maksudmu pak ferdi mati tidak bukan mati tapi lebih tepatnya seperti orang koma dan roh beliau ini masih mengawang-awang atau lebih tepatnya sedang berada di dunia lain ya seperti yang kita tahu kan pak ferdi ini orangnya tidak percayaan dengan hal gaib bisa jadi ada sesuatu hal yang sudah beliau lakukan dan membuat beliau jadi sakit begini aku tidak mau bersangka macam-macam tapi kalau dilihat-lihat luka di kepala pak ferdi tidak terlalu parah karena aku dulu juga pernah begitu malah tulang tengkorakku ini sampai kelihatan kata ibuku jadi yang kamu katakan barusan mungkin mungkin saja benar lalu dengan keadaan pak ferdi yang seperti ini mau kita apakan apa dibiarkan begitu saja tok tok ketukan dan gedoran terdengar sangat keras dari arah pintu luar permisi pak panggil seseorang terdengar lamat-lamat ije langsung beranjak dari duduknya dan segera berjalan menuju menuju ke pintu seorang pemuda gondrong yang beberapa hari lalu diperkenalkan oleh pak kades itu terlihat begitu sangat gugup ada apa ya tanya ije dengan tangan kiri yang menghalangi pintu maaf mengganggu malam-malam begini pak saya tadi dari luar pak ada melihat truk warna kuning berada di pinggir jalan dengan keadaan bannya sudah pada kempes pak truk dimana bisa antar saya ke lokasi truk itu sebentar pak tapi saya boleh minta air putih segelas dulu mendengar permintaan si pemuda yang bernama Ihar itu ije langsung menganggu lalu mempersilahkan pemuda itu untuk masuk ke dalam teman-teman ije tampak bingung melihat kedatangan pemuda itu kenapa je katanya dia menemukan truk yang dibawa pak ferdi semalam di jalanan sana jawab ije yang benar kalau begitu berarti dugaanku tentang pak ferdi dirampok itu salah mat kamu ikut kami ke lokasi truk kalau bisa malam ini juga pak ferdi harus kita bawa ke desa ujar ije setelah melihat Ihar yang keluar dari dapur mereka bertiga pun berangkat ke lokasi truk yang dikatakan oleh Ihar tadi dengan menaiki sepeda motor milik Ihar saat melewati bekas tempat pak ferdi ditemukan hari itu terlihat ada seekor anjing berwarna hitam tengah mengendus-ngendus tanah di sekitar tempat tersebut janganlah melihat kami sampai seperti itu aku tahulah siapa kamu itu ujar Ihar maksudmu tanya ije yang tidak mengerti maksud perkataan Ihar tidak bukan apa-apa jawab Ihar singkat gelapnya jalan sini berani juga kamu sendirian lewat jalan ini ujar teman ije yang duduk di tengah kalau jalanan gelap begini saja saya sudah terbiasa pak yang saya takut itu ketika lewat depan jalan mengarah ke rumah yang kalian tempati sekarang kata Ihar loh memangnya kenapa memangnya kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh selama tinggal di rumah itu ujar Ihar balik bertanya tidak lama kemudian trep yang mereka cari sudah terlihat di depan seketika obrolan mereka menjadi terhenti aneh kenapa bisa banyak pecah semua begini umam ije tidak habis pikir nah itu yang membuat saya bingung pak kata Ihar kalau begini butuh waktu lama untuk mengganti bannya ah sial sekali umpat ije kamu tahu klinik daerah sini har tanya ije kemudian kalau klinik tidak ada pak tapi kalau mantri ada jawab ijar cepat berapa lama kalau kita ke tempat mantri itu sekitar setengah jam pak dekat kok setengah jam tanya ije seraya menghilang nafasnya kira-kira kalau dijemput apa pak mantri itu mau biasanya mau pak tapi entah kalau sudah malam begini kalau begitu kita ke tempat mantri itu saja karena keadaan pak ferdi benar-benar membuat kami khawatir aku berharap mantri itu mau memeriksa keadaan pak ferdi setelah 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 mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan rintik rintik hujan mulai turun gilat pun terlihat menyambar-nyambar di langit kamu tidak punya jas hujan tanya ije tidak punya pak jas hujan mahal lagi pula mudah rusak lumayan uangnya pak jawab ihar sembari terus fokus pada jalanan yang sudah mulai digenangi air nampaknya disana sudah turun hujan dengan sangat lebat sebelum mereka melewati jalanan tersebut dari kejauhan sudah terlihat cahaya-cahaya terang dari lampu-lampu yang menerangi rumah setiap warga ini listrik PLN tanya ije bukan pak ini aliran listrik dari perusahaan batu bara semacam bantuan untuk warga sekitar jawab ihar beberapa warung makan terlihat masih buka dan di halamannya nampak beberapa buah truk fuso terparkir assalamualaikum pak mantri assalamualaikum pak ucap ihar berulang-ulang kali sambil mengetuk pintu rumah tersebut tidak berapa lama kemudian terlihat bayangan seseorang berjalan ke arah pintu walaikumsalam ada yang bisa saya bantu anu pak di jalan ke disa saya di mes para pekerja ada yang sakit pak bisakah pak mantri ikut kami ke sana untuk memeriksanya jawab ihar terbata-bata memangnya sakit apa kemarin kecelakaan pak kepalanya terkena batu kecelakaan kok tidak dibawa langsung ke rumah sakit tanya mantri dengan nada sedikit tinggi terp yang kami punya banyak pecah pak dan memang ada eksa dan lain-lainnya disana tapi mana mungkin kami membawa orang sakit menggunakan itu jawab ije mantri tersebut terdiam lalu menganggu baiklah tunggu sebentar aku mengambil peralatan ku dulu ujarnya kemudian mereka sampai kemes sudah larut sekali karena di jalan tadi sepeda motor yang digunakan oleh ihar sempat mengalami mati busi sehingga membuat mereka harus terlebih dahulu menggantinya lukanya tidak seperti orang kecelakaan ini rasa-rasanya luka benturan saja tapi aneh juga kalau sampai gara-gara luka ini dia belum sadarkan diri ujar mantri tersebut itu yang kami bingungkan pak saya pun dulu pernah luka lebih parah dari ini tapi saya masih bisa merasakan dan sadar meski lemas saat orang-orang mengangkat tubuh saya pak mantri itu terlihat menatap satu persatu para pekerja tersebut beliau nampaknya juga kebingungan lalu menurut bapak bagaimana apa besok kami bawa saja ke rumah sakit tanya amat hirang ya bagus juga kalau dibawa ke rumah sakit tapi menurut saya jangan dulu besok saya akan ke kampung untuk memberitahukan pak kades siapa tahu ini bukan sakit biasa ujar ihar tiba-tiba terdengar rantaman benda keras menabrak atap rumah tersebut setelah ihar menyelesaikan perkataannya membuat orang-orang yang berada di sana saling tatap dengan raut yang tidak bisa dijelaskan apa itu tanya amat ihar beranjak dari duduknya bermaksud untuk mengecek benda apa yang jatuh tersebut iji pun mengikuti dari belakang setelah mereka berada di luar rumah iji mengarahkan senter ke arah atap dan di atas atap itu terlihat seekor makhluk berbulu dan bersayap lebar berwarna hitam kemerahan sedang bertengger di atap woi teriak ihar seraya melemparkan potongan kayu ke atas atap sampai makhluk itu menoleh ke bawah paruknya besar berwarna hitam namun bagian kepalanya terlihat sangat mirip dengan manusia membuat iji terkesiap kaget astaga makhluk apa itu kepakan sayapnya terdengar saat makhluk aneh tersebut terbang menjauh bapak jangan heran karena di pedalaman seperti ini banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu itu yang kami sebut makhluk jadi-jadian siang manusia dan malam mencari mangsa mangsa iya bisa berupa janin bayi bisa juga mayat dan bisa juga manusia hidup tapi mereka itu hanya akan menyerang manusia jika sendirian kalau lebih dari satu orang mereka akan lari lalu apa maksudnya bertengger di atas atap tadi tanya iji yang masih sangat penasaran mungkin dia mencium bau-bau kematian makanya datang untuk melihat hidangan apa yang akan mereka santap nantinya jawab ihar yang membuat iji bergidik ngeri begini saja pak setelah saya mengantar pak mantri ke ujung jalan saya akan terus lanjut ke desa untuk mengabari pak kades kata ihar lagi bawalah satu teman har biar amat yang menemanimu aku khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan tidak perlu pak saya sudah paham betul bagaimana cara menjaga diri suasana malam itu menjadi sangat hening ketika ihar dan mantri sudah pulang saat semua sudah terlelap amat terbangun karena mendengar suara seseorang yang seperti sedang bermain-main air di dapur amat perlahan-lahan melangkah keluar kamar dan berjalan menyusuri ruangan gelap tiba-tiba suara piring yang terjatuh membuat amat sangat kaget saat itu ditambah lagi ketika ia melihat sesosok tubuh mungil dengan rambut sebahu tengah berdiri di ujung dapur kamu siapa tanya amat angin berhembus dan mematikan lampu pelita yang berada di dapur membuat ruangan itu benar-benar menjadi sangat gelap suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah amat yang masih berdiri dengan tangan yang meraba-raba ke sekitar meja mencari letak korek api lembusan nafas perempuan itu sangat terasa eh kamu mau apa tanya amat ketika ia mendengar perempuan itu mulai terisak disini gelap dan dingin aku takut rintihnya jangan pegang-pegang biar aku cari korek api dulu kamu ini siapa mau apa dan kenapa bisa sampai masuk kesini aku pun tidak tahu kami disini sudah cukup banyak pikiran jangan lagi kamu tambah-tambah gerutu amat suaranya cukup keras sampai membangunkan acil irus mat kamu kah itu tanya acil irus seraya mengarahkan senter ke arah amat iya cil ada orang yang sudah masuk ke dapur mungkin niatnya mau maling untung saja kepergok jawab amat acil irus berjalan pelan dengan kaki yang sedikit pinjang karena asam uratnya yang kadang-kadang kambu saat senter acil irus menyorot ke arah si perempuan acil irus nampak terlihat kaget kamu acil irus kenal orang ini tanya amat bingung tidak tapi kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan gadis ini jawab acil irus membuat amat tambah bingung kore api dimana cil tanya amat mengalihkan pembicaraan saat mereka berdua tengah mencari kore api tanpa disadari gadis itu sudah pergi dengan meninggalkan pintu dapur yang mengarah ke tanah terbuka lebar amat berusaha mencari keberadaan perempuan tadi namun di luar begitu gelap dan dingin tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kamar lain yang ditempati para pekerja rupanya ada seorang teman sesama pekerja yang meninggal dalam keadaan mengerikan tubuhnya membiru dan darah kental keluar dari mulutnya yang ternganga raut dia baik-baik baik-baik saja jadi menurutku ini tidak wajar pasti ada sesuatu penyebab kematiannya bukan aku menuduh tapi kemarin aku melihat dia sedang berdebat dengan Alfi ujar salah seorang menuju ke arah laki-laki yang sedari awal berdiri di pinggir seketika semua mata tertuju ke arah Alfi bukan bukan aku J memang benar aku pernah berselisih paham dengannya tapi tidak mungkin sampai aku membunuhnya kalian pun sendiri tahu kan aku ini seperti apa orangnya ujar Alfi membela diri tentu saja ia tidak terima dituduh seperti itu mereka mulai rame lagi dengan perdebatan satu sama lain sampai-sampai memicu adu fisik antara Alfi dan teman yang menuduhnya tersebut diam bentar IJ benar-benar gusar kita tidak bisa menunggu sampai besok aku harus ke kampung sekarang juga dan yang pasti setelah aku beritahukan semuanya pada Pak Kades aku akan mencari sinyal untuk menelpon bos agar mereka disana tahu tentang keadaan kita disini aku ikut kamu J bahaya kalau kamu pergi sendirian ujar amat IJ menghilang nafas panjang aku butuh orang seperti kamu untuk menjaga teman-teman disini mat biar aku pergi bersama Alfi ujar IJ tapi apa kamu yakin setidaknya bawalah beberapa teman J untuk keselamatan lagi pula kampung itu jauh dan kamu cuma berjalan kaki kesana ujar amat lagi kalian disini lebih membutuhkan orang untuk berjaga-jaga kami kami akan hati-hati doakan saja balas IJ tegas malam itu juga IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki masing-masing mereka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang jahat malam itu juga IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki masing-masing mereka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang jahat mereka berjalan dengan tergesa udara dingin yang ditambah hembusan angin sangat terasa menusuk sampai ke dalam tulang tidak ada percakapan diantara keduanya tidak terasa dua kilometer sudah mereka berjalan namun tidak juga melihat adanya bias cahaya penerangan dari desa masih panjang kurasa jalannya cik ujar Alfi mulai bercakapan nafas keduanya terdengar berat Fih ya benar bukan kamu yang membunuhnya kamu tidak percaya aku ayolah cahaya mana mungkin aku melakukan hal gila itu kalaupun iya dibunuh memangnya cara apa yang dilakukan pelaku sampai korbannya membiru begitu kali ini ije yang terdiam mendengar jawaban yang cukup masuk akal bagi ije tapi aku rasa ini ada kaitannya dengan ular besar waktu itu bukankah dia yang membuat ular itu mati ujar Alfi membuat ije tambah tidak karuan jika memang benar begitu berarti kita semua sudah terkena tulah dan mungkin saja korban selanjutnya bisa aku atau mungkin juga kamu ujar ije seraya menyoroti wajah Alfi dengan senter yang dipegang selanjutnya eh aku tidak mau mati konyol hanya karena hal itu aku tidak membunuhnya aku hanya membantu kalian membuang bangke ular itu saja sama saja V kamu lihat Pak Ferdy kan dia tidak sama sekali menyentuh ular itu tapi dia yang terkena imbasnya lebih dulu yaitu karena dia adalah otak yang menyuruh kita membuangnya berarti apa sama saja kan tiba-tiba ranting kayu yang cukup besar jatuh tepat beberapa meter di depan keduanya dan saat Ije mengarahkan senter ke arah pohon yang rantingnya jatuh tersebut terlihat seekor makhluk aneh dengan mata yang menyala Ije menelan ludahnya jantungnya benar-benar terasa hampir copot ketika itu terlebih lagi ketika ia ingat yang dikatakan oleh Ihar sebelumnya tentang makhluk jadi-jadian tersebut saat Alfie akan lari Ije berusaha menahannya jangan lari bodoh dia akan membunuh kita kalau sampai kita berpencar tetap bersamaku dan waspada ujar Ije dan benar saja tidak berapa lama kemudian makhluk itu pergi menjauh dengan melompat diantara pepohonan barulah mereka berdua bisa bernafas lega apa itu tadi J tanya Alfie bergetar entahlah jawab Ije tidak mau memberitahukan tentang makhluk jadi-jadian tersebut pada Alfie bias cahaya dari perkampungan mulai terlihat ketika mereka berada di atas bukit membuat Ije dan Alfie sedikit merasa senang langkah mereka semakin tergesa mereka berharap bisa sampai di desa dengan cepat namun ketika melewati jalur jalan berbatu yang kiri dan kanannya jurang Alfie terpeleset dan jatuh ke dalam jurang jurang itu tidak terlalu dalam namun di bawahnya banyak sekali akar-akar pohon yang menyembul keluar Alfie teriak Ije dari atas dari bawah terdengar suara teriakan dari Alfie aku tidak apa-apa J kamu lanjutkan saja perjalanan ke desa nanti aku menyusul ujar Alfie tidak kita bersama-sama ke desa kamu tunggu disitu sebentar aku akan cari sesuatu untuk menarikmu ke atas apa yang bisa kamu lakukan di tengah jalan yang dikeliling hutan seperti ini J lekaslah lanjutkan perjalananmu jangan buang-buang waktu aku akan baik-baik saja disini Ije berpikir sejenak yang dikatakan Alfie ada benarnya juga tapi untuk meninggalkan Alfie yang masih berada di dalam jurang ia pun tidak tega apalagi tanah dan bebatuan dinding jurang tersebut sangat keropos sehingga tidak akan mungkin bisa untuk dipanjat baiklah tapi kamu harus tunggu sampai aku datang iya jawab Alfie terdengar melemah Ije berlari agar lebih cepat sampai ke desa saat dia sampai di desa azan subuh sudah berkumandang pada awalnya Ije mengetuk rumah yang salah namun untungnya bapak-bapak yang membukakan pintu sangat baik sehingga beliolah yang akhirnya mengantarkan Ije ke rumahnya Pak Kades nampaknya Pak Kades baru saja bangun tidur ketika mereka datang keadaan kami benar-benar gawat pak ujar Ije tanpa basa-basi dan masih dalam posisi berdiri di tangga ia menceritakan semuanya raut wajah Pak Kades seketika berubah bos kalian sudah tahu belum pak kami belum sempat menghubungi siapapun karena panik dan semuanya terjadi begitu saja kita harus cepat-cepat pak karena teman saya tadi terpleset jatuh ke jurang sisi jalan yang akan dibangun jembatan masuk ke jurang bagaimana bisa padahal jalan itu lebar sekali tanya Pak Kades dengan mata melotot Ije terdiam dalam hatinya berkata lebar apanya beberapa orang ikut bersama termasuk seorang laki-laki bertubuh kurus dengan rambutnya yang panjang dan tato yang menghiasi bagian dada serta punggungnya Ije terperancat kaget saat tiba di lokasi Alvi karena benar kata Pak Kades jalan itu cukup lebar dan sangat tidak masuk akal jika Alvi bisa sampai jatuh ke jurang nah ini bekas ban motor orang-orang desa saya ujar Pak Kades menunjukkan bekas ban yang masih tercetak di tanah lalu temanmu itu dimana jatuhnya Ije tidak menjawab dan langsung berteriak memanggil Alvi dari atas tidak ada jawaban tapi Ije masih berusaha mencari keberadaan Alvi mungkin saja dia sudah berhasil naik ke atas melalui jalan sebelah sana dan mungkin saja sekarang dia sudah berada di mes kalian kata Pak Kades Ije terdiam lalu beberapa saat kemudian dia mengangguk singkat cerita matahari sudah mulai cerah ketika mereka sampai di mes rupanya di sana sudah ada Ihar dan beberapa orang temannya dan Alvi tidak terlihat sama sekali diantara mereka semua Har tolong temani aku untuk meminjam ambulan ujar kades dengan raut wajah yang sangat tegang itu ambulan milik perusahaan tapi siapapun bisa meminjamnya kalau memang butuh jadi bukan hanya karyawan tapi juga semua orang yang masih berada di area sekitar sekitar 30 menitan setelah kepergian Pak Kades dan Ihar mereka datang bersama petugas ambulan yang membawa tandu Pak Kades masuk ke dalam rumah dengan tergopo jenazah salah satu teman kerja IJ dibawa menuju ke rumah sakit sementara acil irus dan acil dariah dibawa menginap ke rumah Pak Kades sementara itu Ihar dan Pak Kades terlihat sedang mengobrol dengan sangat serius di halaman rumah bercat putih tersebut kenapa Har tanya IJ Pak Ferdi akan diobati dengan cara pengobatan kami jawab Ihar sembari mengembuskan asap rokoknya maksudnya tanya IJ yang masih kurang mengerti rohnya dibawa oleh bangsa yang tidak terlihat oleh karena itu ada cara khusus untuk mengembalikan rohnya ke dalam tubuh malam ini ritual penjemputan dan penukaran akan dilakukan ucap Ihar ucapan Ihar membuat IJ sedikit renganga kalau kamu takut kamu bisa tunggu di rumah Pak Kades bersama yang lain tidak mungkin malam ini bos akan sampai disini jadi aku harus tetap disini jawab IJ kalau tidak salah hari itu kalian bertiga belas orang kan Pak Ihar ayo 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 kita cari dia saat akan pergi IJ dicegah Amat namun setelah berdebat panjang akhirnya Amat membiarkan IJ pergi mencari keberadaan Alfie sesampainya di pinggir jurang tersebut Ihar langsung turun dengan gaya seperti anak-anak main perosotan diikuti oleh IJ namun karena IJ tidak terlalu lincah akhirnya celananya sobek karena terkait akar mereka mencari-cari di sekitar sana sambil terus memanggil-manggil nama Alfie tidak begitu jauh terdengar suara rintihan seseorang Ihar dan IJ mengikuti sayup-sayup suara tersebut yang mengarahkan mereka pada terowongan kayu besar Alfie meringkuk di dalam sana dengan keadaan tubuh yang berlendir dan berbau amis tanpa rasa jijik Ihar langsung mengangkat tubuh Alfie dan membawanya keluar dari lubang terowongan pohon besar tersebut sementara IJ masih berdiri tidak bergeming menata pohon tersebut pak panggil Ihar iya jawab IJ seraya berbalik setelah melewati jalanan yang cukup curam akhirnya mereka bisa sampai ke atas dengan selamat Alfie nampak pucat dan tubuhnya sangat dingin sesampainya di rumah mereka langsung membersihkan tubuh Alfie dan membiarkannya beristirahat sesekali Alfie terdengar merintih dan tubuhnya juga terlihat menggigil singkat cerita malam itu ritual dilakukan Pak Ferdi diletakkan di tengah-tengah ruangan dengan dikelilingi daun orang itu pun mulai mengucapkan doa yang terdengar seperti nyanyian dan terkadang terdengar seperti berkumam Ije duduk di dekat Ihar yang masih asik menikmati isapan demi isapan rokoknya yang sudah mulai pendek suasana malam itu menjadi sedikit menegangkan ketika angin tiba-tiba saja mematikan semua lampu pelita yang ada di dalam rumah bahkan jenset pun tidak bisa untuk dihidupkan wajah Ije dan teman-temannya yang berada di ruangan itu terlihat menegang berbeda dengan raut wajah Ihar yang biasa-biasa saja lalu setelah doa-doa itu berhenti Ihar berjalan mendekat ke arah Pak Ferdi yang masih terbaring Ihar menggumamkan sesuatu di dekat telinga Pak Ferdi tidak begitu jelas terdengar namun beberapa kali Ije menangkap potongan kata-kata yang digumamkan oleh Ihar kata-kata itu terdengar begitu menyeramkan di telinga Ije sampai-sampai membuatnya seketika merinding setelah itu Ihar kembali duduk di sebelah Ije namun kali ini wajahnya menunduk rambutnya yang gondrong menutupi wajah membuat Ije tidak bisa menatap jelas wajah Ihar Ihar kamu tidak apa-apa tanya Ije Ihar perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan terlihat mata pemuda itu putih menyala sama seperti mahluk yang tadi malam Ije lihat di dahan pohon Ije berteriak kaget dan sepontan langsung menjauh dari Ihar namun tiba-tiba saja Ihar menyerang Ije sampai ia terjatuh di atas pangkuan amat yang juga tampak ketakutan Ihar kendalikan dirimu bentak si lelaki yang tadi melakukan ritual pada Pak Ferdi Ije lemas seketika ternyata Ihar adalah salah satu di antara makhluk jadi-jadian di daerah tersebut pantas saja ia tidak mengenal takut sama sekali dan mungkin itu juga kenapa Ihar bisa dengan mudah menemukan Alfie tadi hampir dua jam lamanya ritual pengobatan itu dilakukan dan barulah Pak Ferdi mulai sadar meski belum sepenuhnya hanya bagian mata yang bisa terbuka dan nampaknya masih butuh beberapa waktu agar Pak Ferdi sembuh seperti sedia kalah bertepatan dengan itu terdengar suara beberapa orang berjalan menuju ke rumah tersebut dan ternyata itu adalah bos yang memiliki CV tersebut wajahnya terlihat tidak suka ketika melihat adanya ritual-ritual itu namun dengan sangat ramah Pak Kades menjelaskan maksud dari semua itu saya tidak ingin otak para karyawan saya diracuni dengan hal-hal seperti ini kematian pekerja saya ataupun kecelakaan yang dialami Pak Ferdi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal gaib yang tabu macam ini ujar lelaki itu terdengar berat Pak Kades terdiam begitu pun orang-orang yang berada di sana termasuk IJ kalau menurut Anda Pak Ferdi bisa disembuhkan dengan perawatan medis silahkan bawa dia pergi dari sini tapi jangan pernah menyalahkan kami atas kematiannya ujar Ihar seraya melangkah pergi beberapa orang yang datang bersama Pak Kades ikut keluar bersama Ihar nampaknya mereka sudah tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut tadi cukup lama Pak Kades mengobrol dengan bos itu sesekali raut wajah Pak Kades terlihat menegang dan sesekali beliau terdiam kalian tidak perlu pulang lanjutkan saja pembangunan jalan ini dua hari lagi yang lain bersama bahan materialnya akan datang ujar lelaki itu Pak Ferdi dan Alfi juga dibawa mereka untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit suasana kembali lengang ketika orang-orang sudah pergi tinggalah sekarang mereka berdelapan orang aku sudah menduga kalau proyek ini akan tetap dilanjut karena kamu tahu sendiri dia itu tidak pernah memikirkan keselamatan kita sebagai anak buahnya yang dia pikirkan cuma untung 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 saja buatnya terutu amat sudah lah mat mari tidur besok kita sudah harus kembali bekerja memang rasanya sangat sulit kembali bekerja dengan normal setelah kejadian ini tapi mau bagaimana lagi kita tidak punya pilihan lagi pula mencari pekerjaan dengan gaji yang seperti ini sulit sekali didapat hujar IJ malam itu mereka mencoba tidur namun sulit bagi IJ untuk memejamkan matanya ia masih teringat pada Ihar yang tadi menyerangnya secara tiba-tiba malam semakin larut hujan yang sangat deras jatuh di atas atap menimbulkan suara riuh dan berisik saat IJ terlelap ia bermimpi tentang seorang wanita yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi dan memiliki badan yang sangat besar kaki dan tangan wanita mungil itu diikat pada setiap ujung ranjang sesekali terdengar suara rintihan memelas dari si wanita yang meminta si laki-laki untuk segera menghentikan perbuatannya namun semakin si wanita berteriak laki-laki itu tampaknya semakin menikmati permainan tersebut sampai akhirnya darah segar membanjiri kasur tempat si wanita itu diikat beberapa kali ia terbatuk dan kaki serta tangannya pun mengejang menandakan rasa sakit yang teramat sangat sedang ia rasakan sementara itu si laki-laki tersebut masih lagi menikmati detik-detik terakhir itu dengan mata yang terpejam bang set sial lepaskan dia teriak IJ dalam mimpinya dan ketika ia terbangun keringat membasahi tubuhnya dan air mata jatuh dari sudut mata nafas IJ terasa berat setelah mimpi buruk tersebut setelah sedikit lebih tenang ia mengambil air di dalam tasnya dan meminum air tersebut beberapa teguk mimpi itu benar-benar aneh umam IJ berusaha memecamkan kembali matanya hujan sudah redah namun masih menyisakan angin yang sesekali menyapu atap dan menimbulkan suara bising pagi itu mereka memasak makanan seadanya untuk sarapan telur goreng dan makan dengan nasi hangat yang diatasnya diberi kuah minyak bekas goreng ikan asin setelah selesai makan mereka pun berangkat bekerja di saat sedang asik bekerja Ihar datang menemui IJ maafkan saya atas kejadian semalam ucap Ihar tidak apa-apa santai saja Har kalau boleh kamu jangan panggil aku dengan sebutan pak lagi aku sedikit risih mendengarnya panggil saja aku IJ biar tidak terlalu canggung ya baik acil-acil tukang masak itu hari ini mau pulang katanya mau berhenti sebagai tukang masak untuk kalian hah serius kamu tanya IJ tidak percaya Ihar mengangguk sembari menyolot rokok barunya dengan korek api apakah kalian masih akan tetap tinggal di rumah itu tanya Ihar tanpa menatap IJ ya mau bagaimana lagi aku ingin bercerita sedikit tentang masa kelam rumah itu padamu dulu rumah itu dimiliki seorang wanita paruh baya wanita itu bukan berasal dari daerah sini dia pendatang dan membuat warung di rumah itu apa yang anehnya dengan warung wajar saja kan karena dulu disini rame sekali dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan kayu Pak Kades juga bilang kalau rumah itu Pak Kades bohong rumah itu bukan kos-kosan melainkan rumah bordil tempat prostitusi dan tempat itu memiliki pelanggan tetap yang suka bermain kasar dengan perempuan sudah dua orang perempuan yang meninggal disini karenanya tapi mereka cuma menganggap itu sebagai kecelakaan biasa dan pelakunya masih bebas berkeliaran cerita Ihar terhenti ketika angin berhembus menerbangkan dedaunan kering ke arahnya dada Ije berdetak tidak karuan setelah mendengar cerita Ihar ia mulai mengaitkan cerita tersebut dengan mimpinya semalam kamu tahu ciri-ciri orang itu maksudku pelanggan tetap yang kamu bilang tadi tanya Ije dulu rasanya pernah sekali aku melihat orang itu orangnya sangat tinggi badannya pun juga sangat besar wajahnya garang dan tidak pernah sekalipun senyum kalau kata orang-orang dia itu bekerja di perusahaan kayu semacam bos begitulah memangnya kenapa lalu kenapa kalian bisa tahu kalau perempuan-perempuan yang mati itu karena dikasari oleh laki-laki tersebut begini jadi sebenarnya rumah ini dulunya tempat prostitusi yang lumayan terkenal di daerah sini karena setiap bulannya selalu ada perempuan-perempuan muda yang masih segar-segarnya diperjual belikan di sini sebut saja nama pemilik tempat ini mama Ina jadi si mama Ina ini selalu mengambil perempuan-perempuan yang bermasalah dengan keluarganya untuk dipekerjakan di sini kebanyakan perempuan itu adalah anak dari orang tua yang bercerai broken home ataupun yang hidup tanpa keluarga sampai suatu ketika salah satu perempuan itu mati kalau kata Jolin tulang kemaluannya patah dan ada beberapa luka cekikan serta pukulan di tubuh perempuan itu setelah si perempuan diminta melayani laki-laki dengan ciri fisik yang kusebutkan tadi tapi tidak ada satupun orang yang melaporkan kejadian itu pada polisi mungkin mereka juga takut kalau sampai tempat prostitusi itu diketahui oleh polisi makanya tempat ini pasti akan ditutup paksa mayat mayat perempuan itu dikuburkan di belakang tempat ini tanpa batu nisan dan tanpa ciri apapun dan sejak saat itu rumah tersebut mulai berhantu banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan setelah itu tapi meski begitu rumah bordil mama ina tersebut tidak pernah sepi pelanggan sampai pada hari itu Jolin mati jadi korban yang kedua kalinya di rumah tersebut perempuan itu sangat cantik C sayang nasibnya tidak secantik paras wajahnya dia satu-satunya teman dekat wanita yang aku punya aku melihat mayatnya secara langsung C saat mereka melepaskan ikatan di tangan dan kakinya itu darah itu terus merembes keluar melalui kemaluannya aku tidak sampai hati aku tidak tega jika ingat tentang itu dan kamu tahu kematian Jolin dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa mama ina menolak untuk melaporkan kejadian tersebut pada polisi dan sejak saat itu aku bertekad untuk melaporkan rumah bordil itu pada polisi agar tempat tersebut bisa ditutup selama-lamanya tapi tentu tidak mudah C aku menemui berbagai macam masalah karena aku bodoh sampai akhirnya Pak Kades yang saat ini menjabat itu mau membantuku sekitar dua bulanan kemudian tempat itu pun ditutup oleh polisi dan mama ina tidak pernah diketahui lagi bagaimana kabarnya hingga saat ini tiga tahun setelah rumah itu dikosongkan pernah juga ditempati oleh karyawan-karyawan perusahaan kayu namun tidak lama karena gangguan-gangguan di tempat itu semakin tidak masuk akal tapi tidak sampai membunuh seperti yang sekarang maklumlah kan rumah itu sudah lama tidak ditempati pasti banyak jin-jin yang tinggal di sana ku harap setelah kamu tahu tentang cerita ini kamu bisa memikirkan kembali keputusanmu untuk tinggal di rumah itu selama pengerjaan jalanan di sini kalau masalah hewan buas makhluknya di jadian kamu tidak usah khawatir karena aku akan selalu mengawasi kalian kalau kalian mendirikan mes sementara ujar ihar mengakhiri ceritanya aku bukan siapa-siapa har aku tidak bisa memutuskan harus tetap tinggal di rumah itu atau mendirikan mes sementara biarlah nanti kuusulkan dengan bos dulu ucap ije malam harinya amat dan dua temannya yang lain sedang memasak di dapur aroma ikan asin goreng tercium sampai keluar ije yang baru saja selesai mandi tersebut terlihat sedang berjalan mudar-mandir di belakang rumah sepertinya yang ini kumam ije je panggil amat ngapain kamu disitu tidak aku sedang jalan-jalan cari angin tidak masuk akal setelah selesai makan ije mulai membicarakan tentang niatnya yang ingin pindah dari rumah tersebut sebenarnya aku pun setuju apalagi nanti kalau material sudah datang kita bisa jadikan itu alasan untuk membuat mes sementara di dekat jalan sana jawab amat terpal kita punya banyak cukuplah untuk membuat mes sementara setelah semuanya terlelap lagi-lagi ije bermimpi yang sama dengan malam sebelumnya kali ini perempuan itu menangis menatapnya sambil meminta tolong ije terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya lama-lama terdengar suara nyanyian dari arah dapur diiringi suara sendok yang beradu dengan piring ije menelan ludah yang terasa keluh ia sama sekali tidak berani untuk keluar dari dalam kamar meski suara itu semakin jelas terdengar singkat cerita setelah ije dan kawan-kawan pekerjanya mengalami hal-hal ganjil yang tidak masuk akal bahkan juga menghilangkan nyawa salah satu temannya mereka akhirnya pindah ketika 30 orang pekerja lainnya datang untuk pengerjaan jalanan tersebut mereka membuat mes sementara dengan terpal dan berlantikan kayu-kayu bulat mes itu cukup panjang dengan dapur umum yang cukup besar sementara itu Pak Ferdi sudah sembuh dan bisa menceritakan apa yang dialaminya pada malam kejadian dan dia juga akhirnya percaya dengan apa yang disebut makhluk gaib bahwa mereka memang benar adanya tapi Alfie setelah kejadian itu ia menderita gangguan jiwa sesekali terdengar teriakan histeris dari mulutnya sambil menuju ke arah atap tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat sampai cerita ini dikisahkan oleh narasumber Alfie masih menderita gangguan jiwa sedangkan Ije ia masih tetap menjadi karyawan dari CV tersebut sampai saat ini meski bosnya sudah beberapa kali berganti dikisahkan oleh